Sekarang lagi crisis ekonomi semua pada sambat, sampai aku banyak postingan nih semua rata lagi sambat kecuali PNS kali ya. Nggak juga, cuma ini yang paling menderita ini adalah tanam. Jadi malam-malam keuntukan dipanen di sini. Gimana? Wadah mendapatkan rezeki itu, untuk memperbesar itu kan gitu. Wadah mencari rezeki ini tidak tergantung pemikirannya. Rezeki ini saya tidak pikir. Dipikir, dilakoni, saya tidak bisa dirasakan. Oke. Rosoh ini kary baik. Jadi dipikir, dilakoni, baru dirasakan. Hasilnya, berarti rasa itu untuk menikmati hasilnya. Oleh itu, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir. Iya, mesti gendong loh. Wadah rezeki itu adalah pola pikir di mana kamu mendapatkan atau mendatangkan rezeki untuk kamu. Itu namanya wadah. Berarti wadahnya kuncinya di dalam pikiran. Kuncinya itu ada di pikiran. Masih tidak usah melakukan ini. Kembali, kamu berpikir. Nanti kamu akan ketemu jalan rezeki ini. Dan jangan pernah tutup pintu-pintu rezeki yang ada di sekitarmu. Rezeki itu sangat berpikir. Ada yang berpikir. Ini yang berpikir. Jadi, contoh. Sampai. Aku berpikir kerja. Aku enggak duit-duit. Yaudah, kamu itu hanya membuka satu pintu rezeki. Kerja. Kalau orang jauh kan diajari dalam ajaran jauh. Obaho mesti mahal. Berarti kamu geraklah. Terserah kamu mau kerja, mau dagang, mau apa bisnis, mau apa. Terserah. Enggak mesti makan. Rezekimu mesti terlalu. Nah, kalau mereka mengejar rezeki ini sama saja kita mengejar ayam. Bener ya. Kalau orang ingin pilih piti, tidak mengobrol piti. Sampai keselesaian. Tidak. Untuk mencari rezeki itu. Bikin dari kreatifmu apa yang mendatangkan rezeki untuk. Berarti kalau ingin pilih piti, cukup sampai beras. Kalau piti tangganya baru saja. Tapi kalau pilih 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 pilih. Bikin non-pilih pilih. Iya kan. Tameran rezeki. Orang sekarang itu banyak kan mengejar rezeki. Ngobrol piti ke tempat. Ya kesel ke tempat. gak mau membuat sebuah kreatif orang itu mempunyai kemampuan kok mempunyai kreatifitas masing-masing ya itu sebenarnya untuk rezekinya kreatif itu wadahnya itu adalah pola pikir itu daya pikir itu adalah wadah wadah ilmu, wadah rezeki wadah nyawa kalau orang bisa lagi mikir kan pecatnya apa ini orang apa urib? pada sekarang orang putus asa orang bunuh diri kan bergurus menanyol atau usaha mikir bisa menanyol terus kegedean rasanya kalau orang ini pikirannya cepat mesti kegedean rasanya kalau orang itu berkena dirasa kita rasanya itu adalah terakhir cara menikmati hidupmu itu pakai rasanya tetapi cara menjalankan hidupmu itu sampai aku kembali dengan pola pikir jadi untuk rezeki, keselamatan, kekayaan, kesuksesan sampai aku tunggu pikiran, tidak rasanya tidak rasanya tapi kalau hasilnya sampai rezeki, sukses dirasanya lagi ini mesti nikmat sampai 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 aku seneng dagang, sampai ada kreatif dagang berkreatif dagang dikembangkan dagang itu ada dagang buah dikembangkan, tak tambahkan es buah aku terus es buah jalan, tak tambahkan rujak buah jadi sampai kembangkan wadah siji dari loro, dari telur pada rezeki ini, sampai kembangkan orang ngembangkan wadah orang ngembangkan wadah terus tidak ada sajian, tidak ada dupa tidak ada montra aku juga menambahkan keyakinan orang ngembangkan wadah bukan perantara? ya, menambahkan keyakinan diri kalau aku sajian, kenapa dagang aku laris? aku tidak tahu? aku tidak simpel sajian ini, sajian ini tidak ada yang apa ini kan oke, saya bilang aku kudu ini, aku kudu sajian ini, sajian ini tapi sajian ini orang yang mengasih tahu itu ingin sampai memotivasi jenangan biar bangkit lagi salah ya orang sampai benar-benar lakoni, tidak yakin bisa bangkit dengan manis bangkit dengan manis sajian ini tidak penting yang pentingnya apa? berarti yang dinamakan sekolah pikir tiap orang berarti beda 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 tapi bagaimana? orang doa-doa buah atau doa-doa buah itu rezekinya tidak beda tergantung apa? kemampuan otaknya bagaimana? contoh siji membakul sepuluhan tahun sepuluhnya penggiratan siji hanya seminggu penggiratan sepuluhnya sudah mencari kan? sudah jadi agen jadi kan kreatif orang kalau masalah bakulah kreatif tapi tidak bisa berkembang itu dagingan pesukian yang diinginkan itu pesukian ya pelarisan barang itu memotivasi yang mengunggahnya sugesti sugesti diri pelarisan memang pengarahnya besar sugesti pesukian itu sebenarnya itu sugesti diri berarti percaya diri itu penting ya? orang terima penting tapi tidak boleh terlalu pede sampai ada pengen saya harus percaya kalau orang itu tidak bisa diinginkan atau tidak tidak bisa diinginkan diinginkan karena orang dari ini umur yang diinginkan tidak diinginkan salah umurnya diinginkan ingin awet juga jagonkan kesehatan itu pengen cepat itu seperti yang berada yang yang terlalu besar sepertinya cepat cepat makanya ingining untuk mikir yang berasa terakhir terus berikir dilakoni dirasakai atau dirasakai dipikir tidak dilakoni berarti yang dipahami yang saya dengar ya selama ini tentang oh wadahmu gede itu berarti mereka-mereka belum paham bener apa yang dimaksudkan dengan wadah ini wadah spiritual ini kan rogo rogo ini salah rogo itu ya wadah rogo itu ragangan ragangannya wadah dan ada ngurupmu yang ada pengetahuan tetap yang pikiran makanya wadahmu rakuat stres berarti pikiranmu rungnutut saya sangkir diwai ilmu bingung bingung apa kok gak wani stres stres ben wadah mengikuti jadi kalau cari ilmu itu harus tanya yang detail biar paham kalau sudah paham baru dijalankan itu nanti wadah sampan tetap sinkron walaupun sampan mau dikasih ilmu kaya apa tetap jalan masalah nanti paham tapi nanti paham nanti jalankan setelah dijalankan kok hasilnya gini kok rapodoh karo omongi guruku bingung nanti salahku nanti gini nah akhirnya munting meneh munting meneh rono meneh berarti siri kepertemanan itu juga penting ya gimana siri kepertemanan juga penting iya sangat menurut saya itu soalnya pengaruh besar ya lingkungan itu mempengaruhi konsol-konsol cedak itu mempengaruhi dalam hidup itu sangat mempengaruhi ini seorang itu jangan membatasi dalam persaudaraan contoh lah aku kenal karena orang ngapain-ngapain terus enak wong elek iya tidak ada jadi sampan udah tahu ngelakonnya tapi ngerti ceritanya wong elek dan suatu saat sampan masuk kerana ini wah ini udah bener ya nggak bener ya sampan konco maling ada ya omahmu udah tahu kemalingan makanya konco mu maling bener tapi sampan musuhi maling omahmu masih kena pemalingan hehehe jadi kau wap itu kancana no no ya mana iso kp hancani murid iki rezekimu lah lah semua dirangkul wancar wancar ya aman mesti keamanan dikancani maling dikancani itu tuh bwadul bwadul dikancani tapi akhirnya apa tuh gue ya untuk gajah diwiki yang menghancani kp hancar dikancani wong dua iya kan nggak ya kalau ada wong dua iya sekarang nih ada gancar di putu dikancani anak ada dikancani anak ada dikancani muter kayak udah mah udah nggak maka cokro manjinan muter kok kok ini asli nih makanya ini memang wadah rezeki udah ada nggak cuma semediwi berarti kamu makanya sebetulnya kan menang penang membaca membaca ini loh yang penting membaca itu moco moco itu ngaji ngaji ini mengkaji dirinya apa itu diri sama nggak dengan mengamati membaca mengamati apa? sama ya mengamati kan barbuk amati kan dibawa pikir iya kembali ini ke pulak pikir mana? sama ya sama ya jadi udah udah kegurus ini kahanan lagi goyang ini nggak caranya bagus yang pas apa ya? ya ini mengamati terus gue sama mikir wah ini nggak gebrakan baru aku tak wah itu baru temu kezeki wadah baru udah karena ini udang bareng saya panggah dodol itu ya rapah itu apa? penting aku yakin iya yakin iya yakin tapi ini terus gue kira menyesuaikan keadaan sendiri nggak moco iya wadahmu ini panggah kong kuih kuih ya pekoro nuruti yakin mu orangnya yakin oleh tapi mikir bareng ada yang merasa yakin ada yang belum mikir yang pinggir rata di magadaman berapa ini gorengan ada yang tutupi ada yang beledukan itu yang berpikir mereka berapa berada yang berada berada yang berada tapi dia percaya tapi dia mikir ini musimnya apa kalau di mana ini yang paling penting bagulnya apa dunia sudah berkembang seperti ini ayolah belajar ngedek ke wadah rezekinya apa bakal online loh dikembangkan di rumah yang gak wih online yang gak wih terus apa ya? jadi grosirnya kerjasama orang-orang yang murah-murah loh itu sebenarnya mengembangkan wadah rezeki perasaan yang penting kita mikir kalau mencormati keadaan tahanannya biar terus kemampuannya biar makanya kemampuannya ya butuh pemahaman, ya butuh modal orang mau dipikir tak ya butuh modal, ya butuh panggungan jadi ini kita mikir amati kabar yang ingin wadah rezekimu segera gede, ya semua aku tak jadi ini ulasah ribet-ribet mikir misalnya mbaknya dikir dikir lagi dihitung orang-orang yang udah dihitung jika itu berhitung iya udah mau ntar lagi kita akan menghitung tapi jenis dihitung karena ini kamu mau menghitung perhitungan kamu yang benda sih apa? yang balik nama di diri iya jadi itu balik di kue siit balik di kue tapi ini orang-orang yang udah dihitung kudu dipikir di itu okeh-okeh boleh mau pikir okeh-okeh boleh mau ngira loh orang-orang yang udah dihitung kira-kira benar apa? benar yang bisa ngerti apaan diwi benar yang ngerti wong liya benar yang bisa ngerti apaan diwi yang ngerti wong liya murib mulia selamat yuk selamat selamat oh no ambisipasi ya berdiri ambisipasi